Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait 10 warga negara Indonesia yang akhirnya dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf dan Presiden menyatakan ke-10 WNI dalam kondisi sehat dan akan tiba di Jakarta pada tengah malam nanti. Dalam konferensi first di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini ke-10 WNI saat ini tengah dalam perjalanan dari Sambuangga, Filipina menuju Jakarta. Presiden mengatakan pembebasan ini karena kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina dan Joko Widodo menambahkan ini merupakan bagian dari upaya intelijen. Saat ini pemerintah Indonesia masih mengupayakan pembebasan 4 ABK kapal Tuba, TB Henry dan kapal Tongkang Kristi yang disandra oleh kelompok militan. Pada 5 Mei mendatang, pemerintah Indonesia akan mengadakan pertemuan dengan pemerintah Filipina dan Malaysia untuk membahas mengenai pembebasan ke-4 WNI tersebut. Alhamdulillah, puji syukur, Akhirnya 10 ABK WNI yang disandra oleh kelompok bersenjata sejak 26 Maret 2016 yang lalu saat ini Pemerintah Indonesia telah dapat dibebaskan. Posisi detik ini akan diberangkatkan dari Sambuangga menuju ke Jakarta dan diperkirakan nantinya setengah malam akan telah sampai di Jakarta. Sepuluh WNI warga negara kita tersebut dalam keadaan baik dan akan segera dipulangkan ke Indonesia. Dan perlu saya sampaikan bahwa banyak sekali pihak yang telah bekerja sama dalam pembebasan 10 WNI ini. Oleh karena itu, saya ingin mencampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak seluruh anak bangsa yang telah membantu proses upaya pembebasan ini, baik yang formal maupun yang informal. Ucapan terima kasih, terutama juga saya tujukan kepada Pemerintah Filipina. Tanpa kerja yang baik, tanpa kerja sama yang baik, upaya perusahaan tersebut tidak mungkin membuahkan hasil yang baik. Dan saat ini kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan empat ABK WNI yang lainnya. Di samping upaya pembebasan sandera, satu isu yang lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah keamanan di perarian perbatasan dan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, akan diadakan pertemuan pada tanggal 5 Mei ini antara Indonesia, Malaysia, Filipina. Yang akan bertemu adalah Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Menteri Luar Negeri dan Panglima dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berada di dalam pesawat, di Airbus Sambuanga, dan siap untuk diterbangkan ke Jakarta. Dan Bapak Presiden sudah menyebutkan bahwa upaya pembebasan ini melibatkan semua, atau banyak pihak, semua anak bangsa. Oleh karena itu, kita sampaikan bahwa ini adalah diplomasi total yang tidak saja hanya terfokus pada diplomasi government to government, G2G, tetapi juga melibatkan jaringan-jaringan informal yang sejak dari awal kita sampaikan. Kalau teman-teman ingat bahwa kita sampaikan semua komunikasi, semua jaringan kita buka, semua opsi kita buka dengan satu tujuan, yaitu mengupayakan keselamatan 10 WNI kita. Dan syukur Alhamdulillah bahwa upaya ini sudah berhasil. Demikian yang ingin saya tambahkan kepada teman-teman. Sekali lagi, terima kasih atas doa yang diberikan oleh seluruh bangsa Indonesia yang sudah berjalan lebih dari satu bulan ini.